Sekelompok pemuda dari sebuah perguruan silat melakukan penyerebuan kepada warga di dua desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya lima rumah dilaporkan rusak dan dua orang warga terluka. Dalam video amatir yang direkam warga, aksi penyerangan ini terjadi di Dusun Buduran, desa Jogoloyo, kecamatan Sumobito hari minggu kemarin. Aksi penyerangan bermula saat sejumlah pemuda dari perguruan silat melakukan arak-arakan sepeda motor dan melewati perkampungan. Saat konvoi inilah, sejumlah pemuda tiba-tiba turun dari sepeda motor dan langsung menyerbu ke perkampungan penduduk. Sejumlah warga panik dan memilih berada di dalam rumah. Tak hanya di Dusun Buduran, kelompok ini juga melakukan hal yang sama di desa Perak, kecamatan Perak. Akibat penyerangan ini, dua orang terluka dan sejumlah rumah rusak. Polisi telah menetapkan lima tersangka yang diduga provokator. Kegiatan perkumpulan salah satu perguruan, kemudian setelah selesainya acara, kemudian dilaksanakan arak-arakan yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Yang mengakibatkan sejumlah kejadian, yaitu penerusakan dan penganiayaan terhadap sejumlah barang maupun sejumlah orang. Polisi mengimbau kepada seluruh perguruan silat agar tidak membuat onar atau kerusuhan di wilayah hukum Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.